Stadion Azteca, Meksiko akan menjadi stadion utama untuk gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 pada 11 Juni 2026 mendatang. Dalam gelaran pesta sepak bola dunia tersebut, FIFA telah mengumumkan yakni 104 pertandingan yang menampilkan 48 tim di 16 kota dengan tuan rumah di 3 negara, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam keterangan resminya menyebutkan Piala Dunia 2026 bakal jadi Piala Dunia paling inklusif sepanjang sejarah. Ia menilai 104 pertandingan di 16 stadion canggih di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat adalah sebuah mimpi yang tentunya sangat ditunggu-tunggu para bintang sepak bola dunia. Dirinya juga meyakini pertandingan pemuka di Estadio Azteca yang ikonik hingga final yang spektakuler di New York membuat para pemain dan penggemar tidak mau ketinggalan momen paling bergensi ini. Sebagai informasi, Estadio Azteca, Meksiko City, nama asli stadion ini berkapasitas 83.000 dan sudah diresmikan sejak 1966. Stadion ini pernah menjadi saksi aksi Heroic Pele dan Diego Maradona di dua final Piala Dunia yang berlangsung pada tahun 1970 dan 1986. Selama ini, Estadion Azteca adalah tuan rumah bagi klub Amerika dan Cruz Azul dari Liga MX serta tim nasional Meksiko. Sementara Pumas, Atlante Atletico Espanyol, dan Nekasa sebelumnya pernah bermain sepak bola di sini. Estadio Azteca, Meksiko City adalah tempat berlangsungnya final Piala Dunia U17 FIFA pada tahun 2011 ketika penonton berkapasitas 98.943 orang memecahkan rekor jumlah supporter di pertandingan manapun dalam sejarah turnamen remaja bergensi tersebut.